Bab 239 Identitas Tommy Ketika anak ketiga Zhao masuk kemari, dia sudah menunggu cukup larna di luar sana, jadi apa yang dikatakan oleh Carson Chen tadi sudah didengar olehnya. Saudara ketiga Zhao, aku sudah menerima niat baikmu, tapi sekarang semua tindakan dan perkataanmu mewakilkan seluruh keluarga Zhao, keputusan kamu ini terlalu gegabuh. Carson Chen merasa terharu dengan niat baik anak ketiga Zhao, tapi dia menolaknya dengan bijaksana. Apalagi, kamu juga tahu musuh aku kali ini bukan orang biasa. Mengatakan ini, Carson Chen menghentikan kata-katanya. Ketika, kamu tidak usah peduli dengan reputasi aku, aku tahu apa yang ingin kamu katakan anak ketiga Zhao lanjut berkata. Kamu ingin mengatakan aku bukanlah orang yang terlatih, tidak bisa membantu kalian sama sekali bukan? Carson Chen tidak berbicara, anggap saja diam-diam mengiyakannya, tapi dia sama sekali tidak memiliki niat untuk memandang remeh anak ketiga Zhao. Karena hubungan Tuhan besar, aku cukup mengerti dengan alam tiga ribu, jadi aku bisa memahami pemikiran kamu, tapi aku hanya bilang ingin bergabung, dan tidak mengatakan ingin bantu bertarung, aku bisa membantu kamu dengan cara lain. Anak ketiga Zhao menunjukkan senyum yang misterius. Melihat ekspresi wajah yang bingung dari Carson Chen, anak ketiga Zhao lanjut berkata, Carson, apa kamu tahu dengan identitas Tommy? Aku tahu ya, dia adalah murid dari aliran bayangan. Carson Chen berkata tanpa ragu. Apa yang kamu katakan itu benar, Tommy memang murid dari aliran bayangan, tapi dia bukanlah murid biasa. Anak ketiga Zhao memberi informasi. Nama lengkap dia adalah Tommy Sikong, dan ayah dia adalah pemimpin aliran bayangan, bernama Jim Sikong, lalu Tommy adalah anak tunggal dari Jim Sikong. Maksud kamu, Tommy adalah penerus pemimpin aliran bayangan. Carson Chen berkata dengan terkejut. Carson Chen awalnya mengira kalau Tommy hanya murid aliran bayangan biasa, tapi dia tidak menyangka kalau dia memiliki identitas seperti ini. Anak ketiga Zhao menganggupkan kepala, lalu menggelengkan kepala. Penerus pemimpin benar juga, tapi juga bukan. Carson Chen tidak mengerti, apa maksudnya tidak juga. Anak ketiga Zhao menjelaskannya, berkata, biasanya, hanya orang yang memiliki identitas pemimpin selanjutnya baru bisa disebut penerus pemimpin, tapi meskipun Tommy adalah anak tunggal dari pemimpin aliran sekarang, tapi jika aku dengar dari kakek, dia bukanlah penerus pemimpin aliran bayangan. Dari dulu aku tidak mengerti alasan Tommy tidak bisa menerja di penerus pemimpin, tapi sekarang aku sudah mengerti. Carson Chen menganggupkan kepala, berkata, aku juga mengerti maksud kamu. Meskipun identitas Tommy sangat berbeda, tapi karena penyakit dingin dalam tubuhnya, ayahnya tidak mungkin memberikan jabatan penerus pemimpin ini kepada dia. Tapi itu dulu, sekarang sudah berbeda, penyakit dingin dalam tubuh Tommy sudah aku sembuhkan, jadi meskipun dia sekarang bukan penerus pemimpin aliran bayangan, tapi kemungkinan besar ke depannya dia akan menjadi penerus pemimpin. Plak-plak-plak. Anak ketiga Zhao tepuk tangan untuk analisa Carson Chen. Para pahlawan memiliki pemikiran yang sama, pemikiran kamu sama persis dengan aku. Anak ketiga Zhao berkata dengan tidak tahu malu. Carson Chen mengeluh, dalam hati berkata orang yang memiliki otak pasti bisa menganalisa hal ini. Tapi apa gunanya ini? Meskipun ke depannya Tommy akan menjadi penerus pemimpin, tapi pemimpin sekarang masih bukan dia, menurutmu Jim Sikong tidak akan menyinggung gerbang abadi yang merupakan aliran pertama dari empat aliran besar bukan? Herson Chen mengatakan kebingungan dalam hatinya. Kata-kata ini salah. Anak ketiga Zhao menggelengkan kepala, berkata, Aku mau bertanya pemimpin mana yang tidak berharap anaknya sendiri bisa meneruskan kekuasaan dia saat ini. Carson Chen kali ini sudah banyak membantu Jim Sikong, dia berhutang budi yang besar kepadamu, orang seperti mereka masih mementingkan persahabatan. Apalagi dengan mengandalkan hubungan kakek aku dan Jim Sikong, lalu mengatakan beberapa kata yang indah, membuat Jim Sikong tergerak untuk membantumu bukanlah masalah. Kalaupun akhirnya paling buruk, paling tidak kalau kalian bertemu dengan hal berbahaya, aku rasa dia juga akan turun tangan untuk melindungi nyawa kalian. Iya. Carson Chen menganggupkan kepala, berkata, Apa yang kamu katakan itu benar? Kalau begitu maaf merepotkan saudara ketiga Zhao. Hai, Apa yang kamu sungkankan dengan akul? Anak ketiga Zhao langsung melambaikan tangannya, berkata, Jika bukan karena kamu sudah membantu aku menggalahkan kakak terbesarku, kakekku sepertinya juga tidak akan mendengar aku, kamu hanya mendapatkan buah baik dari perbuatan kamu saja. Saat ini Fransuang buka suara, saudara ketiga Zhao, masalah ini lebih cepat lebih baik, segera suruh kakek Zhao untuk menghubungi Jim Sikong, dan katakan masalah ini. Sebelum Fransuang selesai bicara, anak ketiga Zhao langsung memasang wajah yang buruk, berkata dengan ragu, Ini ya. Jika boleh jujur, ketika Tommy baru datang ke rumah aku, dia bahkan tidak pernah melihat televisi sama sekali, apakah menurutmu alam tiga ribu bisa ada telepon? Meskipun ada telepon, tidak akan ada signal di sana. Kakek aku sendiri pun juga tidak bisa menghubungi Jim Sikong terlebih dahulu. Beberapa orang itu saling melihat satu sama lain, mereka merasa pasrah, siapa yang tahu kapan Jim Sikong akan datang ke kediaman keluarga Zhao. Pada saat ini ponsel anak ketiga Zhao berbunyi. Setelah menerima panggilan itu, anak ketiga Zhao menunjukkan cahaya yang berbeda, setelah mengiakan beberapa kata, dia langsung memutuskan panggilan itu. Setelah itu anak ketiga Zhao berkata dengan penuh semangat, Carson Chen kamu memang sangat beruntung, coba tebak siapa yang datang. Apakah Jim Sikong? Carson Chen mencoba bertanya, lalu anak ketiga Zhao pun langsung menganggupkan kepala. Bisa dibilang keberuntungan Carson Chen sangatlah baik, meskipun Jim Sikong memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuan Besar Zhao, tapi kedatangan dia ke kediaman keluarga Zhao sangat terbatas. Dalam ingatan anak ketiga Zhao, dia akan datang selama 3 hingga 4 tahun sekali, dan setiap kali dia datang, hal ini adalah hal besar bagi keluarga Zhao. Kali ini juga sama, ketika anak ketiga Zhao dan yang lainnya kembali ke rumah, hampir semua keturunan keluarga Zhao sudah kembali ke kediaman keluarga Zhao, dari pintu halaman hingga ke halaman rumah penuh dengan orang. Beberapa orang ini datang kemari tentu saja ingin mengunjungi orang legendaris itu, jika di antara mereka ada yang beruntung bisa berbicara dengan Jim Sikong, maka bagi mereka adalah hal yang sangat beruntung hingga tiga keturunan. Dalaran Aula dua orang pria parubaya dengan temperamen yang luar biasa dengan duduk dengan tegap, lalu di sampingnya terdapat teh yang masih mengepul, terlihat jelas dua orang ini baru sama sampai di sana. Di samping dua orang itu hanya ditemani oleh Tuan Besar Zhao saja, jika ini dulu, di sini pasti ada tempat untuk Daren Zhao, sayangnya dia sekarang sudah berada di barat laut. Anak ketiga Zhao membawa Carson Chen dan yang lainnya masuk ke dalam Aula Tengah, ada beberapa keturunan keluarga Zhao diam-diam memberi komentar kalau anak ketiga Zhao tidak tahu aturan, bertemu dengan orang penting seperti ini masih membawa temannya, jika keluarga Zhao dikendalikan olehnya, maka akan bahaya. Tapi beberapa kata ini tidak dihiraukan oleh anak ketiga Zhao, dia bisa menggunakan kenyataan untuk membuktikan betapa bodohnya orang-orang yang membenci dan memfitnahnya ini. Setelah Carson Chen masuk ke dalam Aula, tidak tahu mengapa dia merasa Aula di sini sedikit aneh dan tertekan. Lalu saat ini surang pria parubaya tiba-tiba berdiri, membelalakan matanya, bertanya, siapa dari kalian bernama Carson Chen? Bab 240 Hawertien Sibajingan Orang yang bertanya itu adalah pria parubaya yang berwajah putih dan bertangan lembut, di atas jari tangannya juga ada pelatuk B warna hijau, terlihat jelas dia adalah orang yang hidup penuh martabat dan keunggulan sepanjang tahun. Tatapan mata orang ini cerah, tapi alisnya sedikit terangkat, jika dilihat dari atas ini namanya tatapan penekanan, di atas alis matanya ada banyak kerutan, kebanyakan orang seperti ini adalah orang yang pelit dan perhitungan. Tapi dia hanya duduk di posisi samping, jika menganalisa dari tempat duduk, orang ini seharusnya bukan Jim Sikong. Tapi tidak tahu mengapa Carson Chen selalu merasa ada sebuah rasa yang familiar pada tubuh orang ini. Tapi karena orang ini sudah memanggil namanya, selain itu sikap yang ditunjukkan olehnya sangatlah tidak baik, jadi Carson Chen pun langsung berdiri keluar, berkata, aku adalah Carson Chen, kamu siapa? Cih! Orang itu mencibinya, kamu masih tidak memiliki hak untuk mengetahui siapa aku, sebenarnya apa yang kamu lakukan kepada Tommy, sebaiknya kau segera katakan dengan cepat. Sikap pria parubaya itu sangatlah angkuh, hal ini membuat Carson Chen mengerutkan keningnya, merasa sangat tidak senang. Selain itu orang ini terlihat jelas datang untuk meminta pertanggung jawaban, Carson Chen merasa semakin tidak senang, aku sudah susah payah mengobati Tommy, apakah sekarang giliran kamu untuk banyak tanya? Saat ini Tuan Besar Zhao melihat ekspresi wajah Carson Chen yang sedikit tidak benar, dia langsung berdiri untuk menenangkan keadaan, berkata, Carson Chen kamu tenang dulu, dia adalah Hawert Yin yang berasal dari Sekte Dokter Ajaib, pasti ada salah paham di sini. Hawert Yin berkata dengan tidak senang, masalah sudah ada di depan mata, apa masih bisa disebut dengan salah paham? Tuan Besar Zhao kamu jangan dibutakan olehnya dan membantunya berbicara. Lagi pula untuk apa kamu? Membahas tentang Sekte Dokter Ajaib kepadanya, bocah ini takutnya tidak memiliki wawasan itu. Hawert Yin berkata dengan sombong, sikapnya sangatlah angkuh, terlihat jelas dia sama sekali tidak memandang Tuan Besar Zhao sama sekali. Tapi meskipun begitu Tuan Besar Zhao juga tidak berani marah, walaupun Sekte Dokter Ajaib di alam 3000 hanya merupakan aliran tingkat kedua, tapi bagi keluarga Zhao mereka juga bukan kelompok yang bisa dipandang remeh. Anak ketiga Zhao melihat orang ini berbicara dengan tidak sopan kepada. Kakeknya juga merasa marah, tapi dia juga bukanlah orang yang sembrono yang tidak ada otak, dia hanya menghelakan nafas kasar, lalu menatap tajam Hawert Yin dan tidak berbicara. Keluarga Zhao tidak berani marah, tapi hal ini tidak mewakilkan kalau Carson Chen bisa menahan amarah, meskipun Hawert Yin adalah orang yang dibawa oleh Jim Sikong, Carson Chen juga tidak bisa menahan amarah ini. Lalu Carson Chen pun mengejeknya, bukankah hanya Sekte Dokter Ajaib saja? Aku tentu saja pernah mendengarnya, sebuah Sekte yang diturunkan menjadi aliran tingkat dua, kehormatan, seperti ini takutnya hanya ada satu saja di alam 3000 bukan? Arti dari ejekan ini sangatlah jelas. Ternyata sekali Carson Chen buka suara, membuat Hawert Yin benar-benar marah, seumur hidupnya dia paling benci orang mengatakan hal ini, lalu saat ini Carson Chen mengatakan hal ini di hadapan banyak orang, dia sama saja sedang menamparkan wajahnya. Meskipun kenyataannya orang luar sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Carson Chen, tapi orang yang pesimis sangatlah sensitif, jadi Hawert Yin sekarang merasa sangat marah. Kamu ini cari mati. Hawert Yin berdiri langsung mengebrak meja kayu yang ada di sampingnya. Seketika meja itu menjadi hancur lebur. Hawert Yin tidak usah marah dengan anak kecil, jika hal ini tersebar keluar akan menjadi lelucon banyak orang. Saat ini orang yang berada di samping Hawert Yin akhirnya buka suara juga. Dan maksud dari kata-kata orang ini adalah kamu tidak membutuhkan harga diri lagi, tapi aku masih membutuhkannya. Suara orang ini sangat penuh kekuatan dan juga sangat rendah, seperti membawa sebuah tekanan di suaranya. Hawert Yin juga takut dengan orang ini, setelah mendengarnya berbicara, dia langsung mendengus kasar, dan kembali ke tempat duduknya lagi. Tidak usah dibilang lagi orang ini tentu saja ayahnya Tommy, Jim Sikong. Berbeda dengan pakalan kuno yang dikenakan oleh Hawert Yin, Jim Sikong menggunakan setelan hitam yang rapi, bentuk tuuh pria ini sangatlah bagus, jika dilihat dari penampilan dia tidak terlihat seperti orang yang berasal dari aliran tersembunyi, dia benar-benar seperti pria paruh baya yang tampan di dunia sekuler. Dia yang hanya duduk di sana saja bisa, tubuhnya bisa mengeluarkan aura yang mengancam diri sendiri. Sesamai pemimpin dari sebuah aliran, aura yang keluar dari Hawert Yin sangat berbanding jauh dengannya. Dengar-dengar kamu adalah temannya Tommy. Jim Sikong bertanya kepada Carson Chen dengan baik. Carson Chen menganggupkan kepala, berkata, aku rasa kamu adalah ayahnya Tommy, paman Sikong bukan. Benar sekali, itu aku. Jim Sikong menjawab, aku dengar-dengar kamu menghilangkan penyakit dingin dalam tubuh Tommy. Iya, Carson Chen menjawab. Apa tujuan kamu melakukan itu? Jim Sikong bertanya. Setelah mendengar pertanyaan dari Jim Sikong, Carson Chen tanpa ragu sama sekali untuk bertanya balik, karena kamu tahu aku adalah teman Tommy, maka apa aku membutuhkan alasan untuk menyembuhkan penyakit teman? Ketika Jim Sikong bertanya dia terus melihat mata Carson Chen, dia mencoba menggunakan cara ini untuk menambahkan tekanan kepada tubuh Carson Chen. Tapi Jim Sikong gagal, mata Carson Chen tidak terlihat panik sama sekali, malah terlihat sangat jelas, membuat Jim Sikong tidak bisa menebak yang yang sedang dipikirkan olehnya. Orang yang bisa melakukan ini, meskipun anak muda di alam 3 ribu juga hanya beberapa orang. Jadi Jim Sikong merasa sangat terkejut, juga merasa penasaran kepada Carson Chen. Iya, berdasaran kata-kata kamu memang tidak membutuhkan alasan apapun. Jim Sikong berkata dengan pelan. Di saat bersamaan hal yang tidak bisa ditebak oleh Carson Chen adalah kemampuan Jim Slong. Carson Chen sudah berinteraksi dengan banyak orang yang hebat, tapi sedikit atau banyak Carson Chen bisa merasakan di mana tingkat kemampuan mereka. Misalkan Tommy dan juga Hauertien, kemampuan dua orang itu tidak berada di bawah Carson Chen, tapi Carson Chen tidak merasa takut sama sekali kepada mereka. Hanya Jim Slong seorang yang berbeda, orang ini seperti kolam air yang dingin, membuat orang tidak bisa melihat kedalamannya. Carson Chen sama sekali tidak bisa menebak kekuatannya, hal ini tanpa sadar membuatnya merasakan ketakutan, hal ini sepenuhnya berasal dari rasa takut yang tidak diketahui oleh umat manusia. Jadi meskipun dia tidak bisa mendapatkan bantuan dari Jim Slong, Carson Chen juga tidak ingin bermusuhan dengan orang seperti ini. Lalu saat ini Hauertien langsung buka suara, berkata, Jim, kamu jangan linglung ya, bocah ini pasti sedang membual di sini. Aku lihat dia pasti memiliki niat lain. Berdasarkan apa kamu mengatakan aku membual. Coba kamu katakan niat apa yang aku miliki. Carson Chen benar-benar sudah tidak tahan dengan orang ini, dia terus melompat-lompat seperti badut. Cih, Hauertien lagi-lagi mendengar kasar, mencibir, mana mungkin aku tahu niat apa yang kamu miliki. Tapi kamu bilang bisa menyembuhkan penyakit dingin Tommy, apa kamu tidak takut untuk salah berbuat? Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan Tommy, mengapa dia sekarang masih terbaring di atas kasur tanpa ada denyut nadi sama sekali, jika bukan karena deru nafasnya yang membuktikan dia masih hadup, saat ini dia sudah menjadi sebuah jasad. Tommy tidak ada denyut nadi. Carson Chen benar-benar sudah lalai, dia sama sekali tidak memperhatikan hal ini. Tapi meskipa seperempat and begitu juga bukan masalah besar, selama Tommy bisa sadar maka semua salah paham ini akan terselesaikan. Bab 241 Jurus Telapak Api Hantu Tapi masalah sekarang adalah Tommy tidak sadarkan diri, selain itu juga tidak tahu kapan dia bangun, jadi salah paham ini tidak bisa diselesaikan sekarang. Tapi si bajingan Hawert Yin ini tidak mau berhenti. Bahkan aku sendiri hanya bisa menekan penyakit dingin Tommy setiap bulan sekali, dan kedatangan aku ke dunia sekuler saat ini untuk urusan ini, tapi siapa sangka kamu sudah memberikan racun kepada Tommy? Hawert Yin berkata dengan getir. Cih! Carson Chen mendengus kasar, berkata, hal yang tidak bisa kamu lakukan tidak mewakilkan aku juga tidak bisa melakukannya. Ketika Tommy sadar nanti, semua kebenaran akan terungkat. Konyol! Penghinaan dari Carson Chen benar-benar membuat Hawert Yin marah. Apa maksud dari kata-katamu itu mengatakan aku seorang pemimpin sekte dokter ajaib tidak sebanding dengan bajingan kecil dari dunia sekuler sepertimu. Benar-benar konyol! Carson Chen tersenyum sinis, berkata, kata-kata ini kamu katakan sendiri, meskipun apa yang kamu katakan itu kenyataan, tapi karena usia kamu yang sudah sebesar ini, aku benar-benar tidak enak untuk mengatakan hal ini. Kamu! Hawert Yin marah! Dasar bocah bermulut busuk, aku hari ini ingin menikammu dan balas dendaran kepada Tommy. Setelah selesai bicara Hawert Yin berdiri, terlihat jelas ingin menyerang Carson Chen. Tindakan Hawert Yin ini benar-benar membuat Tuan Besar Zhao terkejut. Adegan ini tidak ingin dilihat olehnya, tapi dia juga tidak bisa menghalanginya, bagaimanapun dia tahu kalau Hawert Yin tidak akan menghargainya. Jadi Tuan Besar Zhao hanya bisa melihat ke arah Jim Sikong, memohonnya, Jim ya, tolong hentikan mereka. Jim Sikong dan Tuan Besar Zhao sudah berteman dalam waktu lama, hubungan mereka berdua sangatlah baik, juga sangat sejati. Tapi kali ini Jim Sikong tidak mendengar bujukan dari Tuan Besar Zhao sama sekali, dia hanya melambaikan tangan, lalu tersenyum dan berkata dengan rendah kepadanya, Kak Zhao kamu tidak usah cemas, mereka tidak akan ada masalah, kamu fokus saja pada perut kamu sendiri, lagi pula jika masalah ini menjadi lebih parah, bukankah masih ada aku di sini? Tuan Besar Zhao mendengar Jim Sikong berbicara seperti ini, hanya bisa duduk dengan tidak tenang di sana. Alasan Jim Sikong tidak menghentikan Hawert Yin karena dia ingin lihat bagaimana dengan kemampuan Carson Chen, dia ingin tahu sikap Carson Chen begitu keras kepala seperti ini sebenarnya berasal dari mana. Untuk Tommy yang sedang berada dalam keadaan pingsan, Jim Sikong sebagai seorang ayah terlihat tidak khawatir sama sekali. Meskipun dia tidak mengerti tentang medis, tapi dia bisa melihat meskipun Tommy berada dalam tidak sadarkan diri, bahkan denyut nadinya sudah berhenti, tapi jika dilihat dari tubuh Tommy dia bisa merasakan sebuah kekuatan kehidupan yang kuat, bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu Jim Sikong juga tahu kalau Hawert Yin tidak mungkin tidak melihat hal ini, alasan Hawert Yin mempersulitkan Carson Chen, tentu saja karena dia mendapatkan rangsangan dan iri kepada A.R.S. Chen. Bagaimanapun hal yang paling disombongkan oleh Hawert Yin adalah kemampuan medis dia. Tapi jika kali ini Carson Chen benar-benar bisa menyembuhkan Tommy, maka hal ini membuktikan kalau kemampuan medis Hawert Yin seumur hidupnya ini tidak sebanding dengan bocah yang baru berumur 20-an tahun, apalagi bocah ini berasa dari dunia sekuler, mau bagaimanapun Hawert Yin tidak bisa menerima akhir seperti ini. Hawert Yin terbang di udara, tubuhnya bergerak dengan cepat, dan langsung memberikan tinjuan yang keras kepada Carson Chen. Carson Chen mernicinkan matanya, dia perlahan-lahan memindahkan tenaga dalannya ke telapak tangannya, lalu bersama-sama menyerang ke arah Hawert Yin. Beruak! Terdengar suara ledakan, telapak tangan itu saling bertemuan, lalu dengan cepat terpisah. Tubuh Hawert Yin terpelanting ke belakang, lalu mendarat di udara dengan stabil, sementara kaki kanan Carson Chen sedikit mundur ke belakang setengah langha, dari jurus telapak tangan Hawert Yin ini bisa menebak seluruh kekuatannya. Hawert Yin bagaimanapun adalah seorang pemimpin sekte, meskipun hanya sekte tingkat kedua, tapi tetap saja tidak bisa memandang remeh kekuatannya. Tapi orang yang benar-benar merasa terkejut bukanlah Carson Chen dan yang lainnya, tapi Hawert Yin dan Jim Sikong. Bagaimanapun Carson Chen tahu kalau kekuatan Hawert Yin tidaklah lemah, tapi kekuatan Carson Chen yang begitu kuat sama sekali tidak berada di biangan Jim Sikong dan Hawert Yin. Dia bisa menahan serangan dari Hawert Yin dan tidak terluka, lalu dia juga hanya mundur setengah langkah saja, kekuatan ini ditambah dengan usia Carson Chen yang masih muda, jika berada di alam 3000, dia pasti bisa disebut dengan anak muda berbakat. Anak muda, sebenarnya siapa kamu ini? Siapa guru kamu dan berasal dari aliran mana? Dunia sekuler ternyata memiliki anak muda yang hebat seperti ini, membuat Hawert Yin tidak memandang remeh dia lagi. Ingin mengetahui aliran aku? Carson Chen tersenyum sinis, mencibim ya, kamu tidak pantas mengetahuinya. Bocah berengsek aku hari ini akan menghabisi kamu. Hawert Yin berkata dengan penuh amarah. Aku akui kamu adalah seorang anak muda yang berbakat, tapi sayangnya kamu masih belum mencapai usia untuk memenuhi bakat anda, dan kamu tidak akan bisa mencapainya seumur hidupmu. Setelah selesai bicara, ekspresi wajah Hawert Yin berubah menjadi sangat ganas, Jim Sikong melihat ini langsung berteriak tidak baik, Hawert Yin saat ini. Ingin membunuh orang. Jim Sikong ingin turun tangan, tapi setelah dipikir-pikir dia Lansgung menghentikan pemikiran ini, dia sekarang semakin tertarik dengan Carson Chen, jad dia ingin tahu sampai mana batasan Carson Chen. Bocah, makanlah serangan aku lagi. Hawert Yin berteriak, di atas telapak tangannya mulai muncul kobaran api bewarna biru, saat ini semua keturunan keluarga Zhao di luar sana sudah membuka wawasan baru, sejak kapan mereka pernah melihat ini, sama seperti sedang melakukan syuting film. Jurus telapak api hantu. Setelah Hawert Yin meneriakkan nama jurusnya, hati Carson Chen langsung tergerak, karena kalau tidak salah ingat dia juga memiliki jurus ini dalam ingatan warisannya. Lalu setelah Jim Sikong melihat Hawert Yin mengeluarkan jurus ini, dia berkata dalam hati, hebat, jika dilihat dari soliditas kobaran api ini, jurus telapak api hantu milik Hawert Yin ini seharusnya sudah mencapai 60 bahkan 70 persen. Jurus telapak api hantu adalah jurus utama sekte dokter ajaib, tapi yang membuat Jim Sikong tidak menyangka adalah Hawert Yin ternyata melakukannya secepat ini. Jika Carson Chen juga bisa menerima serangan ini, maka Hawert Yin tidak akan bisa melakukan serangan apapun lagi, tapi tidak mudah menerika serangan jurus ini, bagaimana mungkin Carson Chen bisa melakukannya. Bahkan Jim Sikong sendiri juga harus menghindar dari serangan ini, kali ini Carson Chen sepertinya akan kalah. Carson Chen melihat Hawert Yin yang mendorong telapak tangannya, membuat hatinya merasa terkejut, dia sekarang bisa memastikan kalau jurus telapak api hantu ini adalah jurus yang berada dalaran ingatannya, tapi saat ini dia sudah tidak ada waktu untuk memikirkan masalah, serangan telapak tangan Hawert Yin ini akan datang dalam sekejap. Carson Chen bisa merasakan kalau serangan telapak tangan ini mengandung kekuatan yang besar, lalu jangan lihat gerakan Hawert Yin ini terlihat seperti lambat, tapi serangan ini hampir mengunci semua arah yang bisa dihindari oleh Carson Chen. Jadi sekarang Carson Chen hanya ada dua pilihan, yaitu dia menghindar lalu salah satu bagian tubuhnya akan terkena serangan ini, atau dia akan memaksa untuk menerima serangan ini. Akhir dari dua pilihan ini tidak terlalu baik, tapi Carson Chen tahu dia tidak meniliki pilihan ketiga. Terima kasih telah menonton!